selamat pagi teman-teman selamat pagi pagi ini kita akan dibicara soal hukum hak kontemporer bagaimana hukum hak atas manusia yang terkini dan diskusinya sekarang kemudian karena ini banyak proses diskusinya Pak Tanjo akan memberikan powerpoint terus kemudian proses diskusi berjalan jadi teman-teman kalau ada pertanyaan itu bisa langsung selamat pagi saya memperoleh kehormatan sekali lagi untuk hadir di tengah kawan-kawan yang bergabung dalam kegiatan LSM ini kali ini saya meminta berbicara sedikit sedikit mengenai HAM yang dalam konsep-konsepnya yang takhir yang kontemporer jadi konsep HAM itu sendiri sebetulnya kan konsep HAM sendiri itu sebetulnya kan berjuda dari era ke era ini konsep yang tumbuh kembang sebetulnya diintroduksi pertama dalam pemikiran-pemikiran dan kaum rasionalis dari abad 17 lalu mengalami puncaknya dan tertulang menjadi hukum yang positif pada abad-abad akhir abad 18 yang menggerakkan revolusi-revolusi menuju ke kebiayaan menuju pada sebetulnya negara-negara bangsa yang berkonstitusi dan menciptakan kehidupan yang lebih demokratik tapi konsep ini berkembang berubah dari era ke era ini yang ingin saya utarakan karena setiap kali kita masih berikat atau sedikit banyak lah berikat pada konsep-konsep yang pasif yang awal mungkin juga di negeri ini ketika kita menjumpai kehidupan-kehidupan disini ini masih sangat majmuk dan orang menaksir banyak hal mengenai penertian agar asasi manusia itu oleh itu saya ingin menggunakan tidak langsung mengenai konsepnya yang terkini yang kontemporer tapi pertembarannya sejak konsepnya yang klasik yang mungkin juga masih bertahan sampai pun kini karena itu saya tuliskan disini saya tulis dalam bahasa Inggris karena kata-kata Inggris itu padat begitu ya jadi cukup kalau ditulis dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tiap usah kata itu agak panjang jadi membutuhkan barangkali dua atau tiga karyangan saya hanya memberikan satu saja disini untuk pegangan kita bersama kalau berbincang pertama-tama yang disebut dimenerak apa yang disebut HAM itu dulu itu digunakan istilah harga ke lelaki men's right mungkin di negeri ini masih tetap di negeri yang sangat dipuasai oleh patriarki acak kali kalau orang gitaran hak itu acak kali selalu dikatakan sebagai hak-hak lelaki hak suami terhadap istrinya hak-hak-hak tapi memang pada awalnya konsep yang namanya yang sekarang sebut human right itu dulu dikenal dengan nama men's right deklarasi di Fransis dulu namanya juga derwa de l'homme de l'homme itu lelaki-laki juga sampai pun tahun 1860-an Abraham Lincoln ketika mengimansipasikan para budak belian juga berpidato yang nanti mungkin akan diulang oleh Obama ya dalam pelantikannya itu menyebut juga that men's are born equal masih men's are born equal masih menyebut men juga gitu ya itu 1860-an apa sekarang juga masih digunakan istilah itu nah ini mungkin di dalam deklarasi-deklarasi dalam orasi-orasi mungkin orang sudah tidak menyebut lagi men tapi human tapi dalam praktek kalau kita misalnya melihat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum perkahwinan misalnya begitu ya kemudian juga mengenai hukum pidana bahkan mengenai soal perkuasaan mengenai persoalan persoalan KBRT dan sebagainya meskipun formula-formula juridisnya sudah mengatakan itu equal to be for the law belum tentu itu equal to be for the court ketika hakim mungkin juga masih mempunyai orientasi bahwa hak yang namanya HAM itu masih tertaksir sebagai men's right itu kemudian ini juga acakali masih dibicarakan kenapakah human rights itu didefinisikan dinyatakan semata-mata di dalam hukum nasional yang positif ketika supir-supir becak itu diusir dari kota Jakarta yang dijadikan dalih membenarkan larangan becak masuk kota adalah kerja tidak terbersih dalam pemikiran bahwa itu juga hak untuk hidup yang layak ini kan tidak didimisikan secara positif di dalam positif law bahkan mungkin di konstitusi juga tidak ada pernyataan hak orang untuk hidup layak tetapi apakah kita ini menaksirkan human rights itu semata-mata berdasarkan membaca sarang-arang apa yang tertulis di dalam bidang-undang the formal law the positive law use bukan use-nya yang dibaca tapi use yang bisa dibentuk use konstitusum dibentuk dalam bentuk undang-undang itu satu-satunya hukum yang berlaku sebagai hukum nasional ini nanti ada shape-nya ada shape-nya yang kita bicarakan bersama mungkin juga masih dilihat sebagai citizen individual right hak individu dan asal kali individu yang dimaksud adalah individu aku hakku kadang-kadang tidak melihat bahwa orang orang lain juga individu jadi ada egoistik orientation berkibrat pada diri sang aku itu hakku ini mungkin juga di dalam konsep-konsep yang ada bahwa human rights is my rights bagi citizen penilapan rupa bahwa orang lain juga citizen semula hal itu juga banyak bicara soal freedom berbentu bebas hak berkebebasan untuk untuk menyatakan pendapat digentu digentu itu apa itu ekspres expression hal-hal seperti begini kemudian kemudian tekanannya lebih-lebih pada masa klasik masa awalnya itu HH kelas menengah untuk sebagai warga negara untuk tetap berpolitik itu serta di dalam suatu proses decision making itu yang kita kenal sebagai sipol tekanannya pada sipol civil and political right ini yang memberikan hak pada kelas-kelas menengah pada waktu yang lampau untuk juga merbus posisi-posisi di dalam pemerintahan sipil and political rights nah kalau kita bicara soal sipil political rights itu government harus hands-off angkat tangan tidak turut campur dulu sembuhyannya yang diperjuangkan constitutional right dan human right atau waktu itu ya dua gelong itu sebagai situayang kalau salah deklarasinya kan begitu deklarasio deklarasi hak-hak gelong laki-laki keindusituayang dan lakang negara sebagai lakang negara dan sembuhyannya juga liberty kebebasan egalite persamaan fraternite persaudaraan saudara laki-laki tapi frater itu laki-laki jadi tidak ada bicara sororite atau sororite perempuan juga di Amerika waktu itu disebutnya man's right statement for people dan perempuan tidak memilih dan tidak dipilih sekalipun ketika disusun diklarasi kemerdekaan Amerika nyonya abril adam yang nanti menjadi ibu negara yang kedua atau tiga itu selalu meriahkan suaminya yang berangkat ke Washington remember woman gitu ya tapi suaminya ketawa aja gitu itu dulu jangan marah itu dulu dan saya kira dan saya kira The American Woman juga baru mendapatkan hak milih dan dipilih tahun 1914 jadi mungkin sezaman dengan ketika di Indonesia juga atas jasa oleh Menteri Belanda namanya Apendanon itu mempropagandakan dan memetitkan bukunya Kartini ketika Kartini sudah rapat dia berjuang kira-kira Apendanonnya bukan Kartini ini ini sejarah ya B4 nah universalisme ini juga memwarnai konsep-konsep hanya klasik ini perlu kita dibat sama enggak sampai pun tahun 1948 jika deklarasinya deklarasion declaration tidak ada bahasa Inggris ya universal declaration universal kita menerjemahkan deklarasi umum tapi dulu universal universal jadi berlaku untuk bangsa manapun dan ada asas ketunggalan tunggal satu kriteria satu universalisme mula-mula universalisme dalam lingkungan kehidupan bangsa kemudian juga antarbangsa diklarasi 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 yang sifatnya universal itu diklarasikan oleh tokoh-tokoh nasional tapi pada tahun 40-an itu kemudian juga antarbangsa nah ini semua yang sedang kita pertanyakan karena konsep-konsep paling dasarnya tapi alam beredar zaman berubah konsep ini juga ikut berubah menserai mulai di pertanyakan dicabar dan abad 20 mengalami perubahan perubahan yang cepat ketika budak-budak meskipun laki-laki tapi karena tidak biar pajak mereka tidak memiliki hak pertimbungan tapi mereka hanya tidak memiliki hak sebagai citizen tidak memiliki kan tidak berpaca dan tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam politik tidak punya hak akan hak milik proper ting bahkan dia sendiri budaknya juga dimiliki orang lain tapi dalam proses itu kita melihat ada perluasan konsep mengenai HAM sehingga HAM juga bisa ditaksir sebagai proses emansipatif melepas melepaskan melepaskan orang dari kumpungan jadi bahasa latin kalau misalnya mansipi mansipi itu tidak bisa dijual bahasa latin yang dulu anak-anak itu selalu milik orang tua hanya bisa dilepaskan tidak bisa dijual lagi kalau sudah tiga kali dijual jual pada waktu itu sebetulnya jual disewakan semacam semacam itu tidak dari wayat seorang tokoh yang sudah menjadi senator pun semua gajinya pendapatannya serahkan orang tua itu pattern potentas itu pattern anak anak pun bisa dipergulikan tapi kalau sudah tiga kali tidak bisa lagi emansipi 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 kata itu muncul emansipasi 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 buddha yang milik tahun 1965 tapi tok masih disebut mens rite Indonesia barangkali pemerintah keunian sudah melarang terbudakan sudah 7 tahun lebih awal jadinya di Amerika 1858 sudah terlarangan jual di juga kalau memiliki masih boleh tapi sampai makinya harusnya diselesaikan tahun 1852 semua tenaga bebas nah pada sekarang kita sudah lihat bahwa mens rite sudah tidak lagi dipakai sebaliknya kita menggunakan human rite human semua saja yang bersosok manusia entah dia kulitnya hitam kulitnya putih entah dia berpelamin jantan berpelamin betina hanya kata human human being di Perancis juga istilahnya juga berubah tidak lagi dua delong tapi dua de la persona la persona itu pribadi manusia pribadi apakah hanya didefinisikan di dalam hukum nasional dulu yang menentukan siapa yang punya hak siapa yang tidak punya hak sebagai manusia dari warga negara ditentukan oleh undang-undang nasional tapi peristiwa di Jerman kita bisa melihat bahwa ketika orang-orang Yahudi juga kemarga negara kedua bahkan asap kali juga tunduk pada kebijakan kebijakan nasional untuk membereskan dan istilah membereskan lalu juga menyingkirkan itu dan menimbulkan suatu migrasi-migrasi dan kekacauan kependidikan di Eropa bahkan kita juga mengalami mengetahui soal hulu kos mungkin hanya kiran yang tidak percaya dari hulu kos itu tapi mungkin politik itu kemudian kita bisa melihat definisi ulang bahwa bukan national law saja yang menentukan who has the right and who has not the right as a human being ini kemudian dimunculkan juga didiminisikan di dalam konvensi-konvensi atau kovenan-kovenan internasional ini internasionalisasi konsep tidak lagi didiminisikan oleh national law mungkin ada beberapa di Indonesia misalnya kalau kovenan-kovenan atau internasional atau konvensi-konvensi internasional belum diratifikasi menjadi undang-undang nasional itu tidak mengikat tapi di Australia misalnya itu hakim bisa menggunakan hukum internasional konvensi internasional ini sekalipun tidak ada persoan ratifikasi karena hakim itu bebas bisa making the law judge make the law mengambil tidak hanya hukum Australia tapi juga hukum luar Australia sebagai substansi sebagai materi jadi tidak terikat pada formality tapi di Indonesia terkali menunggu ratifikasinya diratifikasi saja konsep itu kalau masih dikonsep sebagai individual rights begitu dan tafsir-tafsir yang lain itu tentu kita mengalami berbagai permasalahan juga dikatakan saja mengenai Sido sudah diratifikasi tapi kemudian kalau pemikiran-pemikiran yang berkepuasaan masih juga berorientasi bahwa sebetulnya laki-laki itu yang sebetulnya harus diutamakan dan persoalan mengecepatkan hak dari perempuan kita juga bisa melihat masih berjadi diskriminasi diskriminasi bolehkah itu acar kali pemikiran-pemikiran berikutnya meskipun agak lebih berfilsafat melepaskan diri dari formality tapi bukan formality of the national law tapi juga bicara soal EKT jadi bahwa EKT itu ya kepatutan kepantasan kepantasan moral EKT ini yang mungkin nanti akan dibitarkan sudah bulan depan oleh ASAP moral EKT apakah citizen individual right more etiquette meskipun hak individu juga penting tapi juga ada even-handedness ada keseimbangan orang lain juga mempunyai hak kalau tidak ada larangan merokok di Jakarta tidak ada larangan merokok di tempat umum ya ini hal-hal saya kalau merokok rokok-rokok saya saya beli dengan uangku sendiri tapi kalau dengan orang EKT saya kira saya merokok saya mendapatkan nikmatnya tapi kiri anakku apa juga mendapatkan nikmatnya gitu ya tahan dulu deh atau kalau memang enggak tanya minta izin boleh saya merokok ya wah saya keberatan itu oke saya memiliki tempat lain itu itu EKT meskipun tidak bisa orang merokok sebarang tempat kecuali mungkin di Jakarta saya tidak tahu ya mau ditangkap didengar dan sebagainya dan itu tidak ada aturannya tapi EKP ini karena orang lain juga mempunyai hak meskipun hak itu bukan hak yang sudah dilindungi oleh dikirim di dosa nah freedom itu itu lalu menjadi freedom from atau kali dan perkembang-perkembang sekarang ketika kesenjangan atau yang kaya dan yang miskin itu menampak yang kaya dan berkuasa itu lebih memudah untuk mendapatkan proteksi-proteksi ya sebaliknya banyak yang berada pada posisi rawan itu acar kali juga agak sulit untuk claiming hak-haknya maka sebetulnya juga menjadi konsep yang perlu diperjuangkan dan mungkin sebagian sudah itu adalah freedom from freedom from want terbebas terjemah bahasa ini bukan lagi bebas untuk tapi terbebas dari freedom from freedom from want terbebas dari segala kesulitan hidup freedom from freedom from kebanjiran freedom from dan sebagainya gitu ya jadi untuk mendapatkan air bersih freedom from segala kekurangan shortage of atau kekurangan berbagai akses kata aja di Indonesia ini sebetulnya kaya yang katanya gemah ripah log jengawi gitu ya tapi ada kelompok-kelompok yang bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan sumber daya itu jadi jadi bukan karena negara itu miskin tapi sebagian orang miskin itu kekurangan akses jadi hutan kalimantan itu pohonnya besar-besar tapi orang daya tidak mendapatkan akses untuk belakayu itu sendiri gitu ya dulu sebelum jaman republik ketika pasal yang mengatakan bumi air dan terkayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara itu yang menguasai ya orang suku-suku setempat bau layaknya ada kalau mereka perlu membuat perahu ya tebang aja pohon gitu ya tapi sekarang mematahkan ranting saja itu sudah misalnya demikian sehingga perayu Bopak itu lebih mendapatkan akses daripada orang di situ sendiri ini jadi freedom from from berbagai lack of akses jadi freedom from berbagai shortage ini yang mungkin perlu mendapatkan emfasis sekarang mendapatkan tekanan-tekanan yang lebih kontemporer mungkin freedom itu masih perlu tapi biasanya itu dimatih oleh golongan-golongan kelas-kelas tengah atau kelas atas oleh gantung sekarang kalaupun civil and political right si pol penting tapi sejak tahun 40-an 48 ke atas itu juga dicanangkan pertama mungkin oleh Presiden Roosevelt perang Kudilan Roosevelt tahun 44 ketika perang dunia kedua mengekati akhirnya bahwa dunia masa depan harus di diupayakan agar tidak hanya freedom freedom yang klasik itu tapi juga freedom from want freedom from fear terbebas dari rasa ketakutan kalau sekarang kita melihat situasi di Gaza itu ribuan orang itu tidak terbebas dari ketakutan itu hanya permainan orang-orang atas kilit-kilit yang di Israel yang ketika tiga orang warga negaranya mati kena kena roket itu kemudian dia juga tidak memikirkan kalau ada orang lain sampai 1200 mati mereka takut ada rekat-rekat tapi tidak sebanding dengan ketakutan yang ditimpahkan di Gaza dan kelihatannya juga tokoh-tokoh Hamas yang ekat terus karena dia seolah-olah juga tidak ingin membibaskan wilayah karena yang dituntut ya the political right of the Palestine on civil and political right menjadi on economic rights on social rights on cultural rights terutama kalau freedom from itu seringkali freedom from economic need orang harus dapat hidup yang layak makan cukup dan sebagainya social rights ini biasanya anti-demokrasi jadi hak-hak itu dalam perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial tidak hanya dalam kehidupan politik tapi di depan ekonomi dan sosial pada suatu ketika saya ini mengajar di Semarang lalu oleh universitas saya ini diberi akomodasi di satu hotel dan hotel ini lumayan mewah untuk kulan saya mewah untuk kulan anda juga mewah bintangnya empat mungkin mereka takut kalau saya dikasih bintang melati itu saya tidak kelihatan kelihatan tapi hasil saya mendapatkan hutan yang agak mewah dan saya juga memikir ini kalau saya dikasih melati saja sisa warnanya dibugin pada saya mungkin bisa dipakai untuk memberikan oleh cucu saya tapi jaraknya tidak terlalu jauh begitu gedungnya sudah kelihatan dari ini kejahat itu lalu saya pulang naik pecak mungkin kek pecak tanya kemana pak ke gedung itu saya itu kira-kira satu kilo itu kan hotel pak bapak tidur di situ iya waduh berapa pak semalam saya mau bicara gimana enggak bicara gimana kalau saya bicara cuma 50 ribu gitu kalau bisa enggak percaya ya itu kira-kira ya mau saya bayar itu bukan laku tapi kalau tarifnya kira-kira 574 ribu itu sebulan atau semalam pak semalam waduh waduh gitu bapak ini kaya ini gitu wah kalau saya ya 55 itu saya bisa makan dulu ngomel terus ya saya maklum saja gitu ya tapi saya sampai tidak enggak ega duduk terus disitu ya ini orang miskin yang perlu hanya dapat uang sekian begitu dan tiba-tiba saya menjadi bagian dari bro S tapi saya lalu berpikir sebagai orang DHS orang kok ngomel terus gitu dia juga warga negara sama dengan saya saya berhak hidup disitu kamu juga berhak hidup disitu seperti warga negara isi ngomel ada juga warga negara yang bebas nanti juga tidur disitu tapi saya juga terpikir koceknya kan lain jadi equality on your civil right but on the economic right we are not equal jadi ini yang menyebabkan juga human right tidak pernah bisa tuntas karena juga kalau yang dipikirkan cuma hak-hak civil untuk dipilih dan memilih kapan tukang becah bisa dipilih dan kapan dia bisa memilih secara bebas karena suara dia gampang dibeli karena tukang becah itu kan dijanjikan saja janji-janji kampanye selalu ada nanti harga murah benzin nanti akan untuk tidak tidak kalau tidak empat kali gitu ya tapi janjikan kan kapan dimana hitnya tahun depan 5 tahun lagi adil dan makmur 10 tahun lagi kan lebih baik jelas sekarang 25 ribu sekarang daripada adil dan makmur 10 tahun yang akan datang bagi orang miskin kan apa yang nampak di piringnya itu lebih berharga daripada 200 piring yang akan dilihat di pijanya dia 10 tahun yang akan datang kalau kalau Anda dijanjikan bagi orang yang lapar dijanjikan apa mau ayam goreng satu keing sekarang atau 10 ayam yang nanti masih berkeliaran di hutan sana ya sekarang aja kan jadi posisi sosialnya berbeda posisi ekonominya berbeda jadi orang Belanda sudah bilang satu burung di tangan lebih berharga daripada semua yang masih melayang di udara nah ini persoalan-persoalan yang kita harus sensitif compassion moral ikitim for the poor ini emphasis-emphasis dan juga yang tidak tertera di positive national law bahkan kadangnya di positive national law itu dilundingkan di parlement di DPRD dan yang duduk di situ bukan anaknya tekan beca bukan anaknya pertanian tak bertanak yang ada di situ ya mereka yang mapan-mapan dan agak kali juga membuka timur akses untuk investor dan sebagainya mungkin dia juga tidak mendengar keberatan para burung hal yang berkaitan dengan persoalan persoalan outsourcing nasib mereka seperti apa atau outsourcing yang penting ini kan pajak masuk investasi banyak ini hal-hal yang juga sebetulnya masuk dalam kancah perbincangan human rights kalau kita memperhatikan the contemporary concept the new contemporary concept dalam persoalan economic social rights juga cultural rights cultural rights itu sebetulnya juga pemerintah tidak hanya hands off kita sendiri sudah mengetahui bahwa pemerintah tidak bisa dipuntut tidak bisa melakukan pelanggaran by commission saja juga pembiaran by omission jadi peran the government now is not only hands off pursuing hands off policy tapi juga facilitating empowering memperdayakan memberikan kemudian kemudian dan disini juga kemudian munculnya konsep-konsep yang mutakhir sekarang ini mencoba mengkonsepkan harm dalam nafas-nafas pluralisme tidak timonisme tidak ada kriteria tunda tapi law constitution law in many rules ini dalam kriteria hukum mengundang cara berpikir tidak tidak pada tafsir legislatif bahkan juga tidak berhenti pada tafsir hakim tapi juga tafsir masyarakat pada umurnya jadi itu yang disebut law in many rooms law itu tidak hanya tertafsir dalam satu ruangan yang hanya ruang pengadilan tapi juga di berbagai ruangan law in many rooms ini konsep-konsep pluralisme partikularisme lain lagang lain belalang lain lubut lain ikannya suara di kandang kambing itu be suara kandang harimau itu ngarung jangan semua disamaratakan saja ini yang dikenal bagi partikularisme jadi undang-undang mengenai hak manusia berekspresi mungkin juga mengekspresi nilai kulturalnya dan butuh busana itu tidak bisa diseragamkan dengan undang dan politikularisme jadi legislasi itu saja sebenarnya juga menantang atau menentang the right of the people to express culturally mengapa karena tujuan-tujuan itu seringkali universalisme satu standar tapi sekarang ada semacam pemikiran yang sangat berubah globalisasi agak kali juga tidak menuju dari satu model tapi seringkali juga berbagai model itu yang terkenal sebagai globalisasi dan dibat di human right mengenai persoalan ini masih berlaku terus saya kena yang terakhir di kursus kegugina itu bahwa unikat halisme itu in principle tapi di dalam kenyataannya orang harus menyapa dari kultur ke kultur jadi keyakinan setempat ke keyakinan setempat ini yang sedikit yang saya utarakan kemudian kemudian komentar tidak dipertanyaan tapi komentar kalau saya tanya kepada teman lain yang menjawab silahkan kemudian 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 kemudian